Intro 13 tahun terpisah Kini dia si pemeluh cantik kembali ke pelukan orang tuanya Yang sesungguhnya Sultan Cendana bahkan membuatkan rumah dan toko di kompleks Cendana Untuk memperbaiki masa depannya Ayat dia tak ingin anaknya terus menerus menjadi pemulung Oleh karena itu orang tua Tia yang memang Sultan Cendana tersebut Membuatkan usaha untuk dia dan asep Seperti apa kelanjutannya? Mari simak terus videonya Namun sebelum lanjut ke pembahasan Jangan lupa pastikan jari anda Untuk tekan tombol subscribe Like, comment dan juga tekan lonceng notifikasinya Untuk mengetahui video-video terupdate dari kami Belakangan ini sosok Tia Pemulung cantik asal Bandung Berlalu lalang di media sosial Kisah hidupnya kemudian viral Dan menuai perhatian publik Geri cantik kelas 1 SMP bernama Tia itu Setiap harinya menjadi pemulung Barang bekas bersama sang ayah Aset Tia tinggal di rumah sederhana yang berada di gang sempit Kondisi rumahnya sangat memprihatinkan Penuh dengan barang bekas Dan banyak bagian yang sudah rusak Diketahui ibu Tia telah lama berpisah dengan sang ayah Dan meninggalkan keduanya saat dia berusia 2 tahun Sejak saat itulah Tia bersama ayah dan kakaknya Melanjutkan hidupnya bertiga Di rumah yang kini mereka tempati Ayah Tia harus berjuang seorang diri Untuk perawat serta membesarkan Tia dan kakaknya Namun siapa sangka ternyata Tia adalah anak dari sosok Sultan Jendana Hal tersebut yang melatar belakangi penjemputan Tia untuk dibawa ke Jendana Tia yang memang anak mandiri tidak serta merta memanfaatkan kekayaan orang tua kandungnya Tia tetap ingin bekerja Oleh karena itu orang tua kandung Tia membuatkan rumah beserta toko sembako Untuk dikelola Tia dan Aset Kini Tia berusia 15 tahun Dirinya menempuh pendidikan SMP di sekolah luar biasa atau SLB Dan sekarang masih kelas 7 Kisah hidupnya yang pilu membuat banyak netizen IBA Ribuan utahan doa dan harapan ditunjukkan kepada Tia Si pemuli cantik dan keluarganya Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa ikuti terus channel update artis Untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.